Intro Puluhan siswa pau dan teka asal Kota Kediri ini nampak antusias belajar membatik di Taman Kleco, Kota Kediri. Kegiatan membatik tersebut dipilih dalam program pembelajaran outing klas sebagai upaya pengenalan batik sejak dini. Mengingat, Bati Indonesia telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda sejak 2 Oktober tahun 2009 lalu. Dalam giat outing klas tersebut, para siswa dikenalkan serta diajarkan dalam membuat batik jumputan. Batik jumputan sendiri merupakan sebuah batik yang dibuat dengan cara ikat celup atau diikat dengan tali kemudian diberikan pewarnaan. Para siswa pun terlihat cukup antusias dalam menyelesaikan karya terbaiknya, sembari sesekali melihat dan mendengarkan arahan dari instruktur yang dalam giat ini menghadirkan perejin batik secara langsung. Batik dari jumputan untuk anak-anak, jadi pengenalan batik sejak dini. Karena batik sudah masuk di UNESCO, jadi pemerintah sudah mengutayakan batik itu menjadi warisan dunia. Jadi untuk generasi selanjutnya, wajibnya untuk melestarikan, mengenalkan, dan mengenakan batik. Jadi program-program sepertinya cukup bagus ya sebenarnya? Ya, betul. Karena program-program pepercayaan sekarang itu memang harus kita dukung, kita support, dan sejak kecil kita harus menanamkan cinta batik pada anak-anak. Dian Novita Putri, Guru Paut Permata Pelangi Kota Kediri, mengatakan kegiatan outing klas ini merupakan bentuk implementasi dari penerapan kurikulum berdeka, di mana dalam hal ini siswa diperkenalkan langsung mengenai batik dan proses pembuatannya. Potensi untuk anak-anak itu ke depan, harapannya dari ibu guru, semoga anak-anak itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, dan cinta akan budayanya sendiri-sendiri, dan dia bisa menghasilkan seni kesenian-kesenian yang luar biasa. Dengan pengenalan dan belajar langsung membuat batik jumputan ini, diharapkan dapat menambah kecintaan mereka terhadap negara Indonesia, yang penuh keaneka rekaman budaya dan warisan kerajinan yang wajib untuk terus dilestarikan. Dari Kediri, Benny Kurniawan, Melaporkan.